Sebagai caleg, tujuan yang kita tuju adalah bagaimana nanti kita terpilih menjadi anggota legislatif. Tentu harus tahu fungsi dan tugas kita. Kami sebagai caleg dan legislatif itu mempunyai tiga fungsi. Pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Tentu bagaimana ketika kami saat terpilih nanti akan terfokus kepada tiga fungsi tersebut. Tentu bagaimana program pemerintah pusat yaitu program presiden yang dijabarkan kepada kementerian yang itu akan kita awasi. Nah pada hari ini kita melihat bahwa Sumatera Barat di kancah nasional perlu penguatan secara politik. Bahwa Sumatera Barat tidak bisa kita pungkiri pada hari ini kurangnya mendapatkan kue pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada hari ini. Oleh karena itu jika saya terpilih nanti tentu akan menjadi prioritas bagi saya bagaimana pembangunan atau konektivitas antar wilayah, antar kabupaten. Yang mana Sumatera Barat bagian selatan kebetulan alhamdulillah saya berasal dari kabupaten selatan. Yang mana pada hari ini solok selatan itu seperti masuk dari botol pak, pintu masuk pintu keluar sama. Dan tentu jalan-jalan nasional yang pada hari ini ada di kebupaten solok di halan panjang air dingin itu pak sudah tiga tahun jembatan putus pak. Dan saya melewati itu tiap hari. Tentu bagaimana ke depan kami akan mengawal bagaimana Sumatera Barat pemerataan pembangunan nasional ini akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat bagian selatan. Itu solok, solok selatan, damas raya, sejunjung dan sebagainya itu pak. Tentu pada kesempatan hari ini seperti apa yang disampaikan bahwa kita sebagai caleg yang menjadi orang pilihan di partai politik kita. Bagaimana nanti ketika kita terpilih bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Berkebetulan pada kesempatan hari ini kami telah berproses pernah menjadi anggota DPRD provinsi satu priode dan pernah menjadi ketua DPRD kabupaten satu priode pada hari ini. Tentu proses-proses ini yang menurut kami ada terputus komunikasi antar daerah provinsi dan pusat. Tidak semua pemerintah pusat itu memahami masalah apa yang terjadi di daerah. Dan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat itu adalah beras general, berlaku untuk semua daerah. Terima kasih Bung Zigor Rolanda. Tepuk tangan untuk tempat kandidat kita malam hari ini, Pak Mirsa. Terima kasih. Terima kasih.